Pemerintah sendiri pemilu ini akan jalan, akan jalan kita, akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi maksudnya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok, sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim, kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi, kalau di kedokteran tuh, independensinya itu, misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etik, tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Sudah jelas, kalau pemilu tuh pengadilannya di sana kok, dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari mahkamah agung, kalau ada urusan administrasi, masuk, ditolak. Kalau ketika peraturan mahkamah agung tuh keluar, sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wawenang pengadilan umum. Sudah ada tuh, Pemah nomor 2 tahun 2019. Sehingga, ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja kalau sudah di banding, kalah lagi. Diabaikan aja, karena ibarat begini. Saya mau mutus nih, Pak Mahfud harus ngembalikan tanah kepada Pak Andin Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 3, 26, sertifikat nomor sekian. Ternyata, tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan dua perlawanan. KPU, tempuh jalur hukum, banding, yang lain, teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi, karena bukan bidangnya. Kayak orang, misalnya menyatakan hari ini, saya memutuskan pengadilan bahwa imam, misalnya, imam Maharsudi, dinyatakan berkerai dengan istrinya. Gitu, padahal istrinya tidak gugat, dia tidak gugat. Yang gugat orang lain, kan tidak bisa dieksekusi.